Intro Hari ini kita akan membahas soal beda buku sinema pada masa Soekarno, karya Tane Tepong Masak. Sebelumnya mungkin ada kata sambutan dulu, berhubung ketuanya entah dimana mungkin bisa diwakili. Sama, ada, oke. Ya jadi, waro-waro sedikit ya, jadi selain beda buku hari ini kita juga ada program pendamping untuk program sinema pada masa Soekarno yaitu ngomongin soal pejuang di masa Soekarno. Ada 6 film, ada 6 jam di Jogja, ada Dara dan Doha, lewat jam malam, kemudian ada Embun, Pejuang, dan Pagar Kawat Berduri. Jadi itu tuh filmnya dari 3 sutradara lah, Usmar, Asrul, sama Jaya Kusuma. Oke nih, Pak Ketuanya udah datang, silahkan kita beri sambutan dulu nih untuk Pak Ketua Pengurus Harian Dewan Kesinian Jakarta, Irawan Kak Senol. Selamat sore kawan-kawan semua, selamat sore bapak-bapak yang ada di depan, Pak Tanetik, Pak Senol, dan sahabat saya Pak Hikmat. Seperti kita tahu apa sejarah memang sering diterikum oleh kepentingan politik gitu ya, jadi perangkali saya kira tidak sederhana lagi misalnya Belanda itu jahat, atau panggilan di penegur itu sangat baik kan gitu, jadi itu adalah, saya kira adalah seperti kita melukis dengan kos-kos besar, nah kita memerlukan banyak hal detail untuk kita bisa memahami apa itu di masa lalu. Jadi saya kira itu hari ini kita bersama, Dewan Kesinian Jakarta bersama Fakultas Film dan Televisi Institut Kesinian Jakarta mengadakan program yang sudah disampaikan oleh Pak Mamat. Sekali itu, selamat berbedah buku dan menyaksikan karya-karya di Masa Soekarno. Terima kasih, selamat sore. Oke, kita langsung mulai aja kali ya bedah bukunya. Bedah buku ini menghadirkan dua pembicara, tentu saja Pak Tanetik Pomasak yang menulis buku Sinema pada Masa Soekarno dan Mas Sinaugumira Ajidharma. Bedah buku ini akan dimoderatori oleh Ketua Komite Film, Dewan Kesinian Jakarta 2015-2018, Sikmat Darmawan. Silahkan kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak memanggil, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Senang sekali kita bisa berkumpul sekarang untuk program yang seperti Mas Irawan tadi katakan. Sebuah kerjasama ya, dan ini kerjasama yang sangat layak karena ketika kabar tentang penerjemahan disertasi ya, disertasi Pak Tanetik ini sedang dikerjakan dan kemudian sempat launching secara terbatas ya di IKJ. Jadi kami melihat bahwa ini adalah bacaan yang langka dan karenanya adalah sebuah kehormatan juga bagi Komite Film bersama IKJ dan kemudian kerjasama dengan IKJ untuk mendatangkan Pak Tanetiknya langsung, berkesempatan untuk membahas bukunya dan juga ulasan dari Mas Seno Gumira yang juga tentu saja kita sudah kenal sebagai salah satunya dari sekian banyak sisi Mas Seno adalah akademisi film juga gitu ya, dan saya kira perlu ditekankan di sini betapa ini adalah sebuah buku yang berharga karena praktis studi film Indonesia di dalam bahasa Indonesia jarang yang menggunakan disiplin sejarah sosial, secara utuh, secara tuntas, secara sangat metodis, seperti yang dicontohkan oleh buku yang awalnya adalah sebuah disertasi di akhir tahun 80-an ya Pak ya. Dan kemudian apalagi penerjemahannya dalam prosesnya juga masih ada banyak data baru, dan Pak Tanetiknya adalah sedikit dari, bukan hanya dia memang fokus pada penelitian film, tetapi juga dalam melakoni penelitiannya itu sendiri dengan penerapan disiplin sejarah, dan tadi ngobrol ya kita juga bisa lihat nanti di bukunya bukan hanya sejarah sosial, tetapi juga macam-macam ya, ada ekonomi politik dan sebagainya gitu, sehingga terasa sekali bahwa film Indonesia perfilmannya itu dengan titik fokus dalam buku ini adalah cinema jaman Soekarno, itu memiliki bukan hanya kekayaan sejarah, tetapi memiliki modalitas yang sangat penting untuk kita tangkap dan kita olah kembali gitu, dan buku ini saya kira pintu masuk ke dalam sejarah yang kaya banget itu gitu, kaya bukan hanya dari segi sekandar produksinya, tetapi gagasannya terutama, bahwa disini tergali betul dari studinya Pak Tanetik itu, bagaimana sebuah gagasan tentang apa itu film Indonesia yang punya relasi dengan apa itu Indonesia itu, secara optimal diterapkan pada masa itu gitu, dan mari kita menikmati buku ini dengan diantar oleh Pak Tanetik langsung dan nanti juga diulas oleh Mas Seno, dan saya kira Pak Tanetik nanti teman-teman bisa melihat atau mewacara sendiri, latar belakangnya memang perlidih dan pengajar, sampai sekarang masih mengajar ya di Atma Jaya, juga senior saya di komite film juga, jadi memang dunia film sudah sangat akrab, tapi ini termasuk sisi jalan sunyinya dari film, bukan yang gemerla panggungnya, jadi saatnya kita masuk ke sisi yang sunyi itu, tapi kita akan menemukan banyak sekali kekayaan gitu ya, jadi semoga kita bisa mengantarkan lebih baik buku ini oleh-oleh berbaginya Pak Tanetik, Pak Tanetik mungkin bisa mengawali dengan menceritakan bagaimana proses disertasi, saya kira penggalian datanya luar biasa ya, sampai tahun 80-an saja hampir boleh dibilang seluruh bahan, bacaan dan juga film-film yang relevan untuk periode yang diteluju Pak Tanetik itu, Pak Tanetik sudah kumpulkan, sudah akses dan bahkan sudah tonton dan sudah baca gitu ya, dan dari situ lahir ini nih, buku tebal ini gitu kan, Pak Tanetik mungkin silahkan bisa bercerita tentang penelitiannya dan kenapa fokusnya pada sinema jaman Soekarno ini, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang saya hormati, ketika saya memulai untuk menulis, berkemauan, karena pada awalnya saya ini betul-betul orang yang tidak tahu sama sekali tentang sinema, saya menganggap diri saya betul-betul orang bodoh dan tidak tahu sama sekali tentang sinema, saya berkata kepada Profesor Lombar saat itu, maaf Pak, saya orang yang tidak tahu tentang sinema, tetapi percayalah, kemauan saya besar sekali, dan saya ingin mengetahui tentang sinema, dan tetapi Profesor itu mengatakan kepada saya, artinya sesudah beberapa kali bertemu, kau tidak pantas untuk sekolah di Ecole d'Institut Asean Social Rambodo, sebaiknya kau di Paris 7 saja, ini, ambil semua surat-surat, bagaimana daftar di Paris 7? Saya betul-betul kurang majar, betul Profesor ini, saya ingin, saya ingin, saya ingin pergi kepada ke universitas itu, ke daftar, tetapi, hanya secara, kartu mahasiswa saja, terus-terus saja, saya di EHS dan orang di Paris 7 sangat heran ketika mereka mengetahui hal itu bisa terjadi. Nah, mereka mengatakan kepada saya, mengapa saudara membuat program dokter di sini, sedangkan sebenarnya, saudara di EHS, saudara pantas di EHS saja, saya masih ingat Profesor itu mengatakan, kau tidak pantas belajar di sini, EHS terlalu tinggi untuk tempat belajar, seorang yang seperti saudara. Dan, dia, mengatakan itu, karena saya mengatakan, saya akan belajar, Karl Marx, wah, kau bunuh, keluar dari sini. dan sejak itu, saya dianggap, mahasiswa Paris 7, tetapi, kuliah di EHS, dan, saya di kuliah itu, terlalu, kemudian, saya, ikuti terus kuliah, dan, akhirnya, minta, untuk, saya, saya, kuliah di EHS saja, itu kata Profesor, saya bilang, tidak usah Prof, saya, terdaftar di Baris Tujuh saja, biar, itulah, saya, 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 apa saya ini, betul-betul bodoh, atau, jangan-jangan, saya lebih pintar, baru, dia, minta, kepada saya, untuk, menerbitkan, disertasi, di, di, archipel, artinya, di, Goli Institute, sebelum pulang, saya, saya, tidak mau, Pertama, situasi di, kampung saya, tidak mengizinkan, dan, kedua, Bapak, menganggap saya, orang bodoh, jadi, saya, harus saja, begitulah, dan, situasi mengizinkan itu, baru sesudah, bodoh baru, hancur, apa yang, bagaimana, apalagi ya, kenapa memilih, karena, Soekarno, singgah, Soekarno itu, saya, memang, karena, pada waktu itu, masa Soekarno, itu, sesuatu yang dilarang, ada, perkataan, tidak boleh, menulis, sama sekali, tentang, Soekarno, apalagi, tentang, masa Soekarno, apalagi, tentang Soekarno, jadi, dan, saya, saya lihat, sesuatu yang, sangat, terbelakang, dan, masih, betul-betul, pada masa itu, belum, belum disentuh, adalah, sinema, masa Soekarno, maka, saya menulis, tentang sinema, masa Soekarno, karena, dilarang itu, itulah, anehnya, tapi kan, materinya, film, dan, bahan itu kan, sudah banyak, yang, tidak ada, atau mungkin, sudah tersebar-sebar, bagaimana, melengkapi, atau mengakses, seluruh hidup, mungkin, Pak Tanita bisa cerita, saya, terus terang, menulis tentang ini, pada masa itu, sangat sulit sekali, karena, tidak ada yang, membahas, sangat sekali, tentang ini, belum, belum ada, dan, memang, sinema Indonesia, dianggap, adalah, sinema yang, tidak punya makna, sama sekali, ini tahun, 70, 80-an, 80-an, awal, sampai pertengahan, dari tahun 80-an, ya, dan, pada saat itu, saya ke Belanda, di Belanda sendiri, sama sekali, sama sekali, tidak ada, kajian tentang, sinema, pada saat itu, apalagi, tentang, sinema Indonesia, Indonesia, tapi, arsipnya ada, ada, arsip, sedikit sekali, di, di Belanda, pada saat itu, masih sangat terbelakang, nanti, sesudah, tahun, 80-an, tahun, tahun, 90-an, baru, sedikit-teman sedikit, ada, kajian tentang, sinema Belanda, tapi, tentang, sinema Indonesia, tahun, 80-an, mulai juga muncul, skripsi, waktu itu, dan, di publikasi, menjadi, buku, yaitu, dari, Selim Sain, dan, kemudian, itu juga, dari, Pak, Bapak kita, siapa lagi, Bisbah, Yusabiran, kalau, di dalam buku, Tarneti ini, kan ada, pembagian periode, jadi, ada, periode, kolonial, lalu, digambarkan, di situ, betapa, periode, kolonial itu, juga, antara lain, memengaruhi, Soekarno kecil, yang, mengemari, film-film, Hollywood, dari, umur, berapa, tujuh tahun, kalau gak salahnya, lalu, kemudian, tahun, 50-57, dan, sesudahnya, itu, ketika demokrasi terpimpin, tapi, yang menarik juga, betapa, tahun 50-57, itu, yang disebut, Pak Tanete, di sini, menggambarkan, ada, kehendak, untuk jadi, Jakarta Wood, gitu ya, jadi, periode yang liberal, itu, Pak Tanete, punya data yang banyak sekali, dan itu, bagian yang paling, banyak, dibahas di situ, mungkin, Pak Tanete, bisa berbagi, kenapa bagian itu, sangat, menarik, dan sangat, banyak, dibahas oleh, Pak Tanete. Pak Tanete. Pak Tanete. Pak Tanete. Pertama-tama, karena, sinema Indonesia, baru dikatakan, sinema Indonesia betul, yaitu, sinema nasional, dengan datangnya, sinias, dan, akhirnya, bintang film, yang betul-betul Indonesia. Pada masa itu, Jakarta Wood, yang disebut, memakai nama Hollywood, pada dasarnya, merupakan ciri kemunculan, pertama kali, sinema Indonesia, pada saat itu. dan Soekarno, tahun 1956, sempat, menyempatkan diri, untuk, secara khusus, berbicara di, Hollywood, dan dia menyebut, orang-orang, Hollywood, sebagai, orang-orang, revolusioner, yang membuat, orang-orang, Asia, dan Afrika, tidak, merasa, tidak, mempunyai, kulkas, tidak, memiliki, televisi, dan, betul-betul, tidak, memiliki, sedan, dan, bisa jalan-jalan, nikmat, dibandingkan, orang-orang, Asia, di Afrika. dan, untuk itu, dia, menyebut, orang, film, Hollywood, sebagai, orang-orang, yang paling, revulsioner, di dunia ini, dan, tapi, juga, dia, menghojat, film Indonesia, karena, film Indonesia, tidak, pantas, disebut, film, yang, seharusnya, orang, tapi, malam itu, di, 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 sampul, depan, buku saya, waktu itu, waktu itu, Hul, Sukarno, dan, Marilyn, Mundo, ber, sedang, dilanda, asik masuk, dan, dia, mengatakan, pada, waktu itu, sebelum, acara selesai, mereka, sudah menarikan diri, dan, mampir, di, hotel, Beverly Hills, dan, menghabiskan, seluruh, malam, suntuk itu, demi, untuk, cinta mereka, asik sekali, ini, infotainment, edisi 50-an, dan, ketika, suatu saat, Marilyn, ditanya, wartawan, bagaimana, pendapatnya, tentang, Sukarno, Marilyn, mengatakan, oh, Prince, Sukarno, ah, betapa, ah, hebatnya, rupanya, Soekarno itu, dan, suatu saat, ketika, Marilyn, ketika, hubungan Indonesia, menjadi, kacau, dengan Amerika, ah, CIA, mendapat ide, mungkin, hal ini, bisa diperbaiki, dengan, mempertemukan, Soekarno, dan, Marilyn Monroe, tetapi, sayang sekali, pada saat itu, Soekarno, eh, Marilyn Monroe, sedang, pacaran, dengan, ah, Kennedy, bersaudara, dan, orang, nomor satu, di Amerika, ah, karena itu, karena itu, Marilyn Monroe, tidak mau, dipertemukan lagi, dengan Soekarno, nah, berapa bedanya, sejarahnya, kalau ketika, dia, dia, padahal, tapi, Soekarno, kemudian, sepulang dari Hollywood, dengan sadar, ingin membangun, film Indonesia, atau memang, ada perjumpaan, dengan orang, film Indonesia, tidak ada, dia, bagi dia, film Indonesia, itu, sampah, dan, dia, menonton, film Amerika, empat, kali, empat, ibaratnya, empat malam, dalam seminggu, oh, sering juga ya, jadi, sering, jadi, dia, karena, ampai, secara khusus, selalu mengirim, film, Soekarno, dan, ketika, orang-orang, yang, komite, antifilm Amerika, apalagi namanya, Pak Fias, Pak Fias, Pak Fias, Pak Fias, memprotes, keras, mengapa, Pak Fias, bisa disinkan, untuk, menunjukkan, mempertunjukkan, film Amerika, di depan, pemimpin besar revolusi, sedangkan, sedangkan, sekarang ini, bahwa, kita sedang, mengkanyang, film Amerika, yang, jelas-jelas, membantu, Amerika, membantu, kita harus, dengan ini, mengatakan, Alex Mendur, saya kira, tidak bisa, menerima, pernyata, perlakuan, semacam ini, yang, memecah, belah, hubungan, antara, pemimpin besar revolusi, dengan rakyat, Indonesia, dan, saat itu, armada, ketujuh Amerika, sedang, di, lautan India, menghadang, menghadang Indonesia, dan, waktu itu, sebenarnya, Sukarno sendiri, bertanya, dipertanyakan, mengapa, sampai bisa, hal ini, bisa terjadi, Noto Susanto, sejarawan, dan, pembantu rektor, tiga universitas Indonesia, katanya, yang mendatangkan, film itu, ke istana, oh gitu, ya, oh akhirnya, dan, ternyata, Sukarno, sangat senang, dengan film Amerika, dan, apa, dia, apa sebenarnya, pengganyangan, film Amerika itu, antara, apakah itu, visi Sukarno, atau, hanya, sengaja, dibuat-buat, dan, dan, ternyata, ternyata, Sukarno itu, tidak terlalu, mementingkan, pengganyangan film Amerika, yang dia, tentang, adalah, engkatan, persenjata Amerika, dan, tentang film itu, dia, sangat senang, suatu hal, yang sangat berbeda, dengan, visi, PKI, yang, betul-betul, anti film, jadi itu, ada, apa ya, pembedaan, yang, menarik ya, dari, tapi, saya kira, Pak Tanati, nanti kita, ulas lebih jauh, apa, tentang, era ini, karena, menarik sekali, dalam buku Pak Tanati, ini ada, semacam, tahapan-tahapan ya, bukan hanya, dikaitkan dengan, perkembangan politik, pada masa, pertumbuhan film, Indonesia saat itu, tetapi juga, bagaimana, relasi, yang terlihat, antara Soekarno, perfilman Indonesia, dari zaman demokrasi liberal, masuk ke demokrasi terpimpin, dan, mungkin juga, yang menarik kan, adalah, ini sebagai, apa, tambahan gitu ya, mungkin Pak Tanati, bisa kasih komentar, sebelum kita ke Mas Eno, kalau dilihat kan, perhatian Soekarno, ada ya, apalagi di, setelah liberal, kemudian, masuk ke, terpimpin itu, film harus begini, harus begitu gitu ya, apa bedanya dengan, dalam masa, Orde Baru, kan juga, Soekarno punya perhatian, yang sama, yang, yang besar juga, terhadap film, Indonesia, jangan begini, jangan begitu, apakah ada, apa, ada perbedaan di situ, yang, kalau menurut, Pak Tanati, nanti sebelum, Mas Eno, kita bisa, ulas, lebih jauh, soal bukunya, kalau, perbedaan, situasi, rasanya, masa Soekarno itu, pengontrolan, terhadap, film, demi, untuk, menguasai, visi masyarakat, dan, film pada masa, film pada masa Soekarno, betul-betul, masa terpimpinnya Soekarno, betul-betul, harus, tunduk pada kemauan, Soekarno, untuk film, Indonesia, tetapi, untuk film Amerika, tidak demikian halnya, Soekarno, sangat, mencintai, pembuatan, film Amerika, dan, ketika, datang periode, Soeharto, yang, betul-betul, militer, itu, mengatakan, film, film, harus, seperti, yang diinginkan, pemerintah, demikian juga, film Amerika, tetapi, tidak bisa berbuat, apa-apa, oleh karena, Amerika, betul-betul, raja, segala raja, baik, oke, ya, terima kasih, Pak Tanete, nanti kita bisa, gali lebih jauh, dengan Pak Tanete, dan Mas Eno, yang jelas, peristiwa, kunjungan, dan ucapan, Bung Karno, ke Hollywood, itu memang cukup, legendaris, Marshall Mekluhan, dalam, bukunya, juga, mencatatnya, menarik, bahwa bagi Soekarno, justru, film itu, sebuah, alat revolusi, dan, ketika dia, menerapkan demokrasi, terpimpin, dia, menganggap, bahwa, film itu, juga harus, mendukung, revisi, revolusi itu, tetapi, yang menarik dari buku ini, tergambar, betapa, yang namanya, kuasa itu, selalu merembes, di dalam pertumbuhan, sejarah, film Indonesia, sejak zaman kolonial, zaman, apa, 50, sampai 57 itu, dan kemudian, demokrasi liberal, sampai ke demokrasi, terpimpin, dan juga, tentu saja, yang kita alami, semasa, Orde Baru, dan, tentu nanti menarik adalah, refleksinya kemudian, di zaman sekarang, nah, dalam konteks ini, misalnya, Mas Eno mungkin, punya komentar, apa, tentang, bagaimana, di dalam, buku, Pak Tanete ini, tergambar, bagaimana, relasi kuasa itu, sangat merembes, ke dalam, berbagai aspek, dari, apa, pertumbuhan, sejarah film kita, tapi mungkin juga, Mas Eno punya, catatan tersendiri, tentang, buku ini, silahkan Mas. saya mulai dengan, ano ya, yang, kecil-kecil dulu, ya, misalnya, bahwa saya, membaca buku ini, ini, mula-mula, saya siap, gitu, ya, bergulat dengan, pemikiran yang rumit, sebagaimana, biasanya disertasi, gitu kan, wah, ini apa, ini yang ditemukan, apa, ini apa, kejutannya, teorinya apa, terlalu, jadi saya baca terus, di tempat parkir, di antara diskusi, di apa, terus, lancar sekali, seperti, membaca novel, enggak ada sama sekali, berhenti mikir dulu, susah nih, enggak ada, lancar, jadi saya ragu-ragu itu, langsung dibeli aja, karena kenikmatannya itu, kenikmatan membaca novel, dan memang begitu, apalagi, ketika, sampai kepada, apa, pembahasan mengenai, jadi, bagaimana sih, kita itu dipengaruhi Hollywood, atau, atau, apa, mau meniru-niru, apa yang ada di Hollywood, atau, yang kita kira Hollywood, gitu, itu misalnya, ada riwayat mengenai, Titin Sumarni, Nur Naningsih, gitu ya, dan, dan, bagaimana, Titin Sumarni itu berkata, apa, dia dikritikan, memperlihatkan aurat, lah atau apa, gitu, tiba-tiba dia memper, apa, membeli pernyataan, gitu, saya akan menuruti, apa saja, yang dituntut skenario, gitu, yang paling awet, tapi, cara itu ke akhirnya, gitu, yang tadinya gak setuju, tapi kemudian, ano ya, menjadi produser, atau, masalah seperti itu, ya, gitu, nah, yang, buat saya menarik adalah, yang seperti itu, ya, ini kan, kalau kita kan, kita, kita gak akan menggunakan, cek and reject, atau tabloid, untuk, jangankan, disertai, deskripsi juga enggak, banyak kali ini, bukan bagian dari, pemikiran, tapi pak, kita menggunakannya, sebagai bukti, ya, sebagai bukti, ya, katakanlah hegemoni, ya, boleh buat gitu, ya, mau kita gak tahu banyak, tapi sudah bersikap seperti itu, ya, bahkan kemudian pada puncaknya, kepala, kepala, apa, kepala nuraningsih itu, ditaruh di, di sebuah gambar, telanjang, bukan telanjang, jadi ada apa namanya, apa, kayak begini gitu, tapi kemudian dia berfoto telanjang juga pak ya, gitu, ini semua kan, dalam keterbatasan komunikasi loh, ya, artinya kan ada satu mitos besar, gitu, ya, mitos besar, gitu, yang, yang, diikuti, dan, mitos ini gak gratis, itu membentuk kita, membentuk kita, gitu, bukan sekedar namanya mitos, jadi mitos karena dipercaya ada, makanya namanya mitos, gitu, nah, bukan hanya itu, jadi saya ingin, memberitahukan, apa ya, pengalaman saya baca ini, dari detail-detail ini, kritikus-kritikus zaman dulu, gitu, yang, mungkin, dalam tanda kutip, saking tidak bermutunya, gitu, ya, kita gak tahu namanya sampai sekarang, tapi ada semua di sini, ya, ada semua di sini, toh, oleh Fatlanete, bisa dianalisis nih, bahasanya, sudut pandangnya, gitu, misalnya kalau orang review, karena belum belajar film, gitu, pasti ya, belum seperti film Amerika, nah, gitu, misalnya, gitu aja, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kita buang, tapi ini menjadi bukti, gitu, bukti, bahwa, seperti itulah, apa, kondisi budaya film waktu itu, dan sebaliknya, ya, bagaimana yang dipuji, ya, gak seperti Amerika, jadi perlawanan sudah ada, gitu, dan untuk seterusnya, dia berkembang dalam film-film lekera itu, jadi, kalau kita ngomong soal nasionalisme, identitas, apa, kemandirian bangsa, dan misalnya, itu adalah, buktinya ala, atau anti Amerika, ya, film-film para sutradara kiri, ya, yang melakukan itu, dan mengirimnya ke festival-festival, apa, internasional di Moskow, di mana, gitu, antar, sosialis lah, gitu, yang sayang sekali, ya, entah di mana sekarang, ya, di Bramuz, hilang, hilang, cinematek pun tidak punya, bahkan takut memilikinya, memilikinya, gitu, gitu, tapi saya rasa pincang banyak yang nonton, Pak Tanete juga nonton, minimal, diceritakan kembali juga bisa, jadi Pak Tanete, kalau tidak dapat filmnya, sinopsis pun cukup, karena dari situ, sama seperti membahas, teks sastra gitu, ya, itu bisa dibahas, bahasanya, sudut pandangnya, beban makna politisnya, gitu, ya, mana apa yang terjadi, pada masa itu, jadi, tidak usah bersumber pada, pemikir-pemikir besar, yang waktu itu, ya, belum ada yang meneliti, gitu, ya, gitu, dan ada beberapa penemuan, karena, karena ketelitiannya itu adalah, misalnya, ya, film pertama, bukan Dutung Kasarung, ya, itu, yang lain, ya, film-filmnya, film propaganda, memang orang Belanda yang bikin, tapi orang tentang Indonesia, seperti itu, dan, jadi, intinya, ya, menurut saya, ya, ini, penyelusuran, data-data, kata, bukti-bukti, yang, langsung, maupun tidak langsung, dia menunjukkan, satu, bagaimana, budaya film dibentuk, dibentuk, jadi, cinema Indonesia sekarang ini, itu tidak bisa lepas dari, dari konstruksi secara masa itu, dan, itu diperiksa, tidak selalu melalui, dalam film, tapi, analisis, jadi ada masalah, ada masalah dunia film, seperti itu, dunia film, dan bukan hanya dari, segi itu, ekonomi, politik, yang pertama, dan, bagaimana itu bersaing, atau, atau, diperbandingkan dengan film-film di Malaysia, media, Filipina, gitu, dari persoalan baik-buruk, jadi, diperiksa sebagai, teks, yang mencerminkan, pertentangan, atau negosiasi, atau apapun lah, serat-serat, kultural, yang, membentuk teks itu, nah, ini saya kira cukup lengkap, dan luar biasa lengkap, sehingga, misalnya, gini, katakanlah, kecenderungan silat, itu zaman itu loh, zaman itu, ini sudah ditarik seratnya ke, buksianya, kalau di Salmon, zaman dulu ini, dan kemudian, saya kaget lihat footnote, ini wingtun ini kan, kita kan baru tahu, itu salah nonton, Iman itu, itu tahun 80 ini, Pak Tan itu sudah, dan ini footnote yang segini, gitu ya, setengah halaman gitu, wingtun diomongin semua, gitu, ya itu, saya baru tahu, itu dari rahib, perempuan, gitu ya, seperti itu, dan itu, menentukan warna, warna film silat, yang sudah ada waktu itu, sudah ada waktu itu, ya, seperti itu, disebut juga, Soekarno dari 7 tahun, dia sudah nonton film, gitu, dan, meskipun tampaknya, seperti, kayak, terlalu tanda kutip, hanya rajin, gitu, hanya rajin, tapi ini kerajinan yang tidak sembarangan, karena banyaknya, lengkapnya, dan, dan justru, sudut pandang, pemilihan itu yang, yang kalau saya tadi bilang, kalau kita-kita buang, gitu kan, ini warna-wantah, apa ngomongnya ngawur itu, nggak akan dipakai, ini justru, semua dulu adanya sebab itu, kan, ya, gosip, nuranin, si, 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 sumarni, itu, bisa ditangkap, segi-segi ideologisnya itu, dan seru pula, ini bukan sekedar, perbincangan, ideologis ya, tapi seru, gitu, jadi, mustahari, suami ketujuh, mengatakan begini, dan seterusnya, betul, nah, buku ini juga ada bonus, saya kira, foto-foto ya, saya nggak tahu, apakah ini dari Pak Tanetnya, atau juga editor ya, kalau lihat, WWW kan belum ada, tahun 80, tapi itu, itu bisa membuat kita, bisa memberikan penafsiran baru, penafsiran baru, bintang-bintang lama, gaya mereka, jadi semua ditiru, artis itu harus punya, apa, foto publikasi, gitu, ya, bagus-bagus nih, Rima Melati, umur berapa, 23, gitu, nah, seperti itu, ya, itu terlacak ya, jejak-jejak ideologis, yang kemudian menjadi seru, ketika, apa, policy, politik luar negeri kita, menjadi pro, ya, pro kiri, akses, apa, akses, Moscow, Jakarta, Beijing, yang juga, saya kira, gitu, waktu itu, itu, memberikan pengaruh yang, apa, kuat sekali, jadi, selalu ngomong anti-hudun, anti-Hollywood, kita, lupa, bahwa yang bener-bener sudah melakukannya, ya, Lekra, Lekra, gitu, tapi lucunya, Soekarno, malah, menggunakan, Hollywood, sebagai, ini, apa, latrevolusi, saya kira kita harus hati-hati, melihat ini, ya, apa, itu bukan retorika, kan dia sedang jadi tamu, gitu kan, dan mungkin dia juga, apa, bermain, bermain dengan, apa, revolusioner, itu bisa aja ngeledek, ya, ya kan, ya, cuma impian kok, bisa ngeledek, ya, ya, kita ingat lewat jam malam itu, lewat jam malam ada adegan gunting-gunting iklan, kan, itu kan kita tahu, itu suatu kritik keras, yang terhadap konsumerisme, misalnya gitu, kritik keras waktu itu, tapi sekarang kita bisa melihatnya sebagai, secara produktif, kan, berupa-rupanya, hanya iklan saja bisa, membuat orang merasa layak hidup, rasa pantas hidup, gitu loh, jadi keimpian itu sahih, gitu loh, nah, disitulah, revolusioner, ya Hollywood, katanya gumbang, gitu kan, tapi banyak penelitian mengatakan, loh, yang memberi harapan itu, ya kalau Hollywood loh, iya, karena yang memberi harapan, kita harapan itu Hollywood, lain-lain kan, kalau menurut, bahasanya takdir dari Alisabhan itu, defaistis, kan, dia ngomongin ultimate and the sea itu, defaistis, kok, ngelentru, jauhnya ngelentru, hidup ini susah, hidup ini absurd, hidup ini, apalah, ini gila, gitu-gitulah, selalu ada harapan, nah, ini yang, tapi kan impian, bisa saja suka, orangnya ini, gitu ya, nah, kita boleh pertimbangkan, saya kira ya, seberapa sungguh-sungguh, dia mengatakan, beli kolokas itu revolusioner, pokoknya dia harus, harus mengkritiknya, kita waktu itu kan, mencoba tidak beli kolokas kan, kita kan mau, apa, waktu itu ada, lagunya malah saya, kita harus ngapalin SD itu, alat tenun bukan mesin, gitu-gitu, kita harus ngapalin semua itu, lagu-lagu yang mandiri, gitu, gitu, ya, seperti itu, nah, ini terbaca di sini, terbaca, bahkan, bahkan, sampai pada, sinias-sinias, yang menanya, Belanda, yang pro Indonesia, bagaimana mereka disingkirkannya, Yurisa Ivan itu, kita kenal dengan, Indonesia Calling, tapi lebih dari itu, adalah dia, sampai berapa tahun, di Belanda, adalah persona non-gerata, gemuswi, oleh orang Belanda sendiri, meskipun dia dapat tempat di Eropa, tentu, ya, seperti itu, jadi, saya kira, yang penting, buat kita adalah, satu kalau saya, adalah, kayak gini lho, meneliti itu, nah, gitu, ya, jangan omongannya tinggi dulu, caranya tinggi dulu, nelitinya, seberapa lengkap, sedapat jauh, ya kan, seberapa, gila, itu, seberapa, 14 tahun, semuanya, semuanya, dua, tiga, semua, keleiden kemana, gitu, itu dulu, karena, apa ya, sumber primernya itu penting, kita bisa tajam, bisa saja itu memang, bersahabat, ketengah gitu kan, nah itu, ketajaman, pisau silet, gitu kan, ngomongnya ngibul, bisa, gitu, tapi kalau, dengan data ini, beda sekali, dan enggak perlu ngibul banyak-banyak, Pak Tanya, di sini, itu yang saya bilang, apa, membacanya lancar, karena, kibulnya dikit, ya, langsung, ditunjukkan, paling, beberapa paragraf saja, sedikit analisis, hanya menunjukkan, ya, seberapa secara ideologis, posisinya seperti ini, gitu, misalnya, enggak, enggak diterusin sampai, ini, disini sering sekali, ada kata wacana, kalau dari diskors, diskorsnya siapa? Foucault, atau Dessusur, dibilang, lebih ke Dessusur, Dessusur, ya, nah, jadi kita lihat, ini tergolong penelitian, ya, karena tahun 80-an, klasikal, klasikal, ya, kita bisa sebut modern, gitu kan, itu bukannya posmo, kalau posmo itu kan, terus dibalik-balik semua, dibalik-balik semua, gitu, gitu, nah, ini enggak, kita enggak akan ruwet, enggak akan pusing, gitu, ya, jadi bukti-bukti itu, disusun, sebagai satu konstruksi, ini, konstruktivis, gitu, ya, gitu, dari temuan, tapi berhenti di sana, nah, jadi itu, saya kira, itu yang saya lihat, saya kira baginya, kok ngeteng, gitu, ya, justru itu penting, karena jernih sekali, ya kan, seperti cerita yang, yang jangan lupa, bahwa cerita yang sepertinya, melancar, mengalir lancar, dan risa, olah ringan ini, disusun oleh semuanya, fakta yang betul-betul ada, gitu, itu, jadi, ya, jernih, jernih, jadi tidak, banyak sekali, fakta, data yang kurang, itu ditutupi, ya, dengan kecanggihan, analisis, ya, ini tidak terjadi di sini, tidak terjadi di sini, ya, saya kira itu, dan, gambar, ya, dia memberikan, peluang, kita menafsir yang lain, ya, karena itu begini, kita menafsir yang lain, gitu, jadi, fair, ya kan, fair, gitu, dan Pak Tanete, jujur, mana film ditonton, mana tidak, gitu kan, mana yang diprestasiin obsesnya saja, mana yang dilihat, dan, bukan dilihat ini, berapa lama, berapa jam Pak Tanete, habis waktunya itu, delay den, kami tonton sendiri, dan ada komentar, bagus enggaknya, gitu kan, dan, membosankan apa tidak, gitu, nah, itu, itu sangat membantu, saya kira untuk, untuk apa ya, sebagai sumber primer, gitu, dan, ya, saya sebagai mahasiswa, saya ngapalin tuh, Albert Baling, Manus Rangen, gitu, ya, cuman nama, di sini bunyi nih, bunyi ya, apa, sisi ideologisnya, ya, apakah mereka bekerja, untuk propaganda, gitu, ya, dikejar hutan, ya, seperti itu, itu, itu menarik, jadi, apa yang ada di, bukunya Pak Misbah, nah, itu, jika itu adalah data, kerangka saja, ini ada, dagingnya lah, gitu ya, Mas, kalau dibandingin dengan buku, sejarah film yang Garin, Nuguroho tulis kemarin, itu gimana, mungkin ada perbandingan, dengan skala hormat, saya belum menengoknya, oke, dengan hormat, saya belum menengoknya, tapi saya kira Garin perlu belajar ini, di sini, saya kira, apa, jadi, opini apapun, menurut apapun, tuh, semua ada sumbernya, di sini, dan bukan hanya pada filmnya, reaksi penonton, gitu, yang ada beritanya di poran, saya kira, dan analisis mengenai, sampai ke kostum-kostum, gaya, apa, gaya berpose, gitu, dan analisis tadi, apa, Elmundo itu, ganti kepala itu, sampai pencahayaan, itu kayak detektif lah, ini cahaya dari sana, ya pasti tempelan, ya sama, gitu, ya untung, belum ada photoshop waktu itu, ya, dan langsung ketemu juga, aslinya, perbandingannya, nah, bukan hanya masalah internasional, tapi, pra-Indonesia, jadi, sebetulnya ini bukan hasilnya, pada masa Soekarno, ya, tapi justru yang jauh lebih informatif adalah, pra-Indonesianya ini, ya, bahwa ada sinias-sinias, bukan Belanda, ya, tapi, Indo, ya, yang diaspora, jadi ada, mereka itu hidup di sini, gitu, dengan ideologi Indonya yang, yang apa, juga berganda, ya, ada yang pro-Belanda, pro-Indonesia, diaspora Tionghoa, sama, kita dalam masa reformasi ini, sudah terbiasa, mencub, apa, berusaha bersikap adil, kan, gitu, tapi kalau kita periksa di sini, ya, memang, karena posisi politisnya, diaspora Tionghoa, ya, untuk sementara, kadang-kadang, ya, pro-Belanda dulu lah, Indonesia belum jelas, gitu, nah, itu, ya, itu, melahirkan film-filmnya juga, pandangan seperti itu, nah, gitu, ya, membrader, segala itu, nah, kemudian juga sama, kita kan gak boleh ngomong-ngomong di bumi sekarang, tapi juga ini, penduduk, pera Indonesia ini, gitu, itu, juga mendua, mendua, menjilat Belanda, gitu, ya, yang kira mengatakan kolonialisme itu baik, jangan lupa lho, Cokro Aminoto mengatakan yang sama, ya, bahwa kolonialisme itu bagus, asal adil, gitu, ya, gitu, jadi kita konteks itu harus, apa, apa, maswada soal itu, gitu, nah, ini juga seperti itu, nah, memang baru Osma'il ya, nah, itu memang agak kentara, antara lain juga karena, posisi Osmar, ya, di tengah orang pergerakan, kedekatan dengan Syahrir, Rosihan, semua itu, itu mempengaruhi, Pak Tan itu juga bicara mengenai, bagaimana film dilecehkan, sehingga ketika ada, seorang intelektual main film, bukan film terangkat, dianya yang direndahkan, saya ingat ketika dulu, apa, Umar Kayab, dan Suaryono, rame-rame main film ini, Carmilla, gitu kan, itu saya kira ada semangat yang sama, ya, gitu, semangat yang sama, gitu, karena waktu itu, insan film, itu selalu hanya, hanya bagian dari koran kuning, gitu ya, gitu, tapi Ami Briono, anak menteri kan, Mas Kayab main, Dan Suaryono main, apa main, yang katanya Dan Suaryono tuh, ratingnya sampai 12 kali, gitu, karena, mau-mau-mau ketawa, mau-mau ketawa lagi, ya, tapi ada, gitu, ini kita kalau, kritikus konvensional kan, gak peduli soal-soal begini, nah yang ini masuk, gosip-gosip pun masuk, karena itu sudah merupakan, satu, apa, jadi, tidak ada hirarki teks, gitu, ya, semuanya, bisa dipakai, gitu, sahih, gitu, itu, ya, ya, saya kira jadi gitu, kita bisa melihat film, sebagai, apa, dengan beban makna, politis, dan bahwa faktor ekonomi, itu, memerdekatkan pembentuk langsung, dari perkembangan sejarah, kalian itu sendiri, ekonomi politik gitu, materiality dari film itu penting ya, di sini, ya, jadi, ini, estetika di sini, ya, disebut sedikit-sedikit aja, oke, saya fakta saja, oh, ini udah ke film sini, gitu, tapi gak penting, film itu kayak sini apa enggak, gak penting, ya, mungkin udah gak musim, jadi ini tepat masa juga mas ya, bukunya keluar, sekarang, ya, terpakainya sekarang, kalau dulu orang bingung, barangkali, ini apa sih ini, kok gini, ya, sekarang saya kira siap, lebih siap, jadi ada gunanya juga, lebih terlambat itu ada gunanya, seperti justru menandingi, wacana-wacana, yang berbau, apa ya, pasca, modern gitu, yang lebih suka membalik-balik logikanya, gitu kan, tapi, tidak menyentuh fakta sama sekali, ini kan harga tiket lah, saya pun jadi, bahan, naik turunnya, terus, bisnis sana murah, sini mahal, manapun lah kita pikirin, teriakan-teriakan penonton di kelas kambing, itu, ya, sementara itu, oke, saya mau tanya sedikit, mungkin sedikitnya sebelum dilontarkan, dengan konteks bukunya seperti itu, kalau Mas Eno sendiri, atau Mas Eno menyarankan, atau mungkin, menampilkan pilihan gitu, ini kita bisa ambil apa dari buku ini, misalnya, apakah kita bisa, apa, melihat bagaimana kekuasaan bekerja, atau apalah gitu, kalau ini, oh ya, saya kira ini bukti bahwa, bagaimana, power, power di sini, bukan hanya negara, tapi, ya, bukan hanya negara, jadi power itu, itu kan faktornya banyak, ya, negara yang salah satu, dengan regulasinya, yang menentukan, ya, tapi ada juga, saya kira, kapital, itu kan, siapa yang usah kapital, jadi power ini, terbentuk dari relasi-relasi sebetulnya, nah, relasi ini, ini masih bicara, kayak agama, tradisi masih bicara, media, sekarang pun masih, dulu pun juga, ini media menentukan, jadi bagaimana, yang disebut power ini, negara yang salah satu, situasi politik salah satu, itu membentuk, apa namanya, bagaimana wajah film, bagaimana, bagaimana sampai kepada kita sekarang, misalnya, misalnya dicurigai terus, misalnya, ya kan, sang pencerahan keluar, ribut, kan, apa, yang gak suka sama dia, ribut, gitu, misalnya, selalu, selalu begitu, ternyata, panjang akan, jadi film ini, sudah lama, dimitoskan, gitu ya, sebagai sesuatu yang memberi pengaruh, besar, gitu, sehingga terpaksa dibesarkan, dengan sensor, dengan segala macam, yang kalau dilepas sensornya, juga gak ada apa-apa kok, pornografi misalnya, ini kan sudah gak bekerja kan sensor, memang benar, yang masuk, dia sensor, dilarang, dipotong-dipotong mungkin gitu, tapi, kan orang mau ambil pornografi, dimana-mana, orang mau ambil ideologi terlarang, dimana-mana, tinggal dicidup, apa, pengaruh sensornya tinggal sebagai pulau kan, tinggal pulau, lautannya informasi, gak ada artinya, apa terus, semua orang rame-rame yang berkosa, tidak, rame-rame yang berontak, tidak, pikiran terlarangnya sudah, masuk ke kepala semua orang sekarang ini, ya kan, mau anti agama, apa terjadi kekacauan kan, tidak, ya kan, ya cuma jadi pintar aja, di pintar aja, nah, jadi kalau ada, ini kalau konsekuensinya, kalau yang prosensor, jadi bodoh loh, kan kalau dibiarkan, jadi pintar kita konsekuensi, bukan bodoh, kasihan, tapi tetap ada yang perlu dilindungi, menurut saya, anak-anak, sudah pasti, ya, jadi itu, tidak apa-apa, bebas, orang di masa, ya anak-anak belum dong, itu pasti, ya anak-anak belum, dan satu lagi juga, tentu yang harus kita jaga, adalah tidak menimbulkan kegembaran, jadi, kandistivitas terhadap agama, ya katakan, film ini gak salah ya, gak usah keluar, kalau dia cuma tingin ribut, gitu, gitu, ya itu kalau, kalau saya melihat sudut pandang, pemerintah ya, gitu, ada benarnya, gak perlu keributan yang tidak perlu, gitu, apalagi sekarang, toh orang bisa lihat sendiri, gitu, ya, toh orang bisa lihat sendiri, ya buktinya sih, act of killing siapa itu belum nonton, siapa yang belum nonton, bukankah itu dilarang, resminya dilarang, iya, coba yang belum nonton, toh tidak semua orang, tidak atas menjadi, apa, anarkis gitu kan, teroris juga kan, ya, ya, mengerti aja udah, tambah pinter aja, oke, baik, terima kasih Pak Tanete, terima kasih Mas Eno, tentu kita akan melanjutkan percakapan, jadi silahkan, teman-teman, saya kira kita, buka termin pertanyaan, tanya jawab ya, merespon, yang sudah baca buku, mungkin juga punya pendapat sendiri, atau pertanyaan, mumpung ada, Pak Tanete-nya langsung dan Mas Eno, atau, dari urayan tadi, silahkan, tiga pertanyaan dulu ya, untuk termin awal, kita, Mas Eno, kayaknya ini ya, harus, apa, ada acara lagi, jadi, kita bikin efektif aja ya, tanya jawabnya ya, silahkan, satu, pertanyaan, pertama, yang pertama, ada, jangan ngeri loh, ngeri kali Mas, nanti, kalau nggak nanya, Mas Eno yang nanya, ada pertanyaan, Adrian, Mas Toto, mau ada tanggapan, mulai dulu, silahkan, oke, Mas Toto, oh, ya, silahkan, terima kasih, saya mau tanya, sederhana sebenarnya, saya baca-baca, itu, kok nggak ada citra di situ ya, eh, film Tiga Darah, film Tiga Darah, Usmar Ismail, seharusnya, kebetulan mungkin, karena diputer di luar, oh, dalam program, dalam program, oh, itu kan termasuk, cinema, pada masa kini, mungkin, DKAJ mungkin, yang ini, kenapa, tidak dimasukkan di, karena, unsur, ekonomi, atau, gimana, sekarang, terus, tentang ini, bukan, lebih nih, soal, film ini, apakah, sudah, program, dipindahkan ke, arah digital, oke, ya, begitu saja, oke, lain-lain, kita tapung dulu ya, pertanyaan, ininya, tanggapannya, Adrian, Jangan, 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 apa, kok malu-malu, di belakang, yang, perempuan, banyak, mungkin ada sisi lain, dari, apa, persoalan ini, di film, ada lagi, sudah, ini, pemanasan dulu, pemanasan, saya, mohon, nanya, ada hal yang, saya tidak lihat, di buku ini, jadi, soal, tadi, soal mitas film, tentang, bagaimana, kuatnya film, termasuk, Soekarno sendiri, menyadari, gitu, tapi, saya kok tidak melihat, Soekarno menggunakan film, gitu, jadi, saya pikir, kayaknya, Soeharto lebih cerdas, dibanding Soekarno, ya, menggunakan film, untuk, berkampanye, kepentingannya dia, gitu, kepentingan politiknya dia, Soekarno, katanya tidak melakukan itu, ada catatan, atau memang tidak melakukan itu, itu dulu, kurangkali, oke, menarik, ada lagi, satu lagi, penanya, saya agak, tidak kelihatan, dari belakang, mungkin, atau yang, melihat, streaming, silahkan, ya, apa, menyampaikan pertanyaan, lewat, Twitter, ya, lewat Twitter, silahkan, jadi, nanti disampaikan, ke moderator, udah, itu dulu, mungkin, kalau soal, tadi, film, ditanyakan, tidak ada, tiga darah, ya, tentu saja, karena memang, tiga darah, akan di edarkan di bioskop, jadi, nilain soal, gitu, dan, saya kira, ini, anggap saja, perayaan di semua tempat, kalau di bioskop, diserbu dengan tiga darah, di kineforum, dengan film-film, era Soekarno, yang sudah dipilih, yang sudah diseleksi, proses seleksinya, antara, berangkat dari bukunya, Pak Tanete, dan juga, ketersediaan juga, kita lihat film-filmnya ini, yang dibahaskan dari, apa, di buku ini, ada dari Soekarno kecil, tapi sebenarnya, resmi sih, dari tahun 50, sampai tahun 67, ya, yang, yang, apa, yang menjadi bahan penelitian utama, gitu, dan, apa, sejauh ini, ada ketersediaan juga, soal filmnya sudah digitalkan, didigitalkan, sebagian, ya, sebagian, belum, ya, tapi, kalau di kineforum, memang kita memutarnya dalam bentuk digital, ya, tetapi, untuk pemutarnya, tentu saja, tidak bisa disebarluaskan, begitu saja, kami harus menghormati, apa namanya, macam-macam, gitu, ya, jadi, biasanya, kerjasama saja dengan kineforum, untuk, tertarik, barangkali, di dalam, buku ini, ada judul-judul lain, yang tidak masuk, ya, tentu saja, ada yang tidak dibutaran dalam program kali ini, tapi, bisa, apa, bertukar informasi dengan kineforum, untuk film mana saja, dan, kita bisa, apa, melakukan, apa, atau apa, itu, kalau dari yang soal pertanyaan itu, nah, pertanyaan ini, yang dari Mas Tertut, soal, apakah Soekarno, menggunakan, film itu, tidak ada di buku ini, karena tidak tercatat, atau memang dia tidak menggunakannya, dan karenanya tidak, secerdas, suatu, saya kira dia menggunakannya, karena, katakanlah darah dan doa, ya kan, yang, hari syuting pertamanya, jadi hari film nasional itu, itu kan, Ordo Soekarno, mana, mana film Indonesia, film nasional ini, mana, gitu, maka dibikin lah, ayo dibikin, gitu, sadar kan berarti, yang langsung, yang langsung, misalnya, dia punya persoalan politik, dengan, menjelang, lima tujuh, gitu, dikajung oleh, gunung, soal komunis, dan itu, gitu, yang menggunakannya, ya, saya kira, waktu itu, pasti, remot sekali, ya, kalau kita, udah baca, biografinya, itu enggak sih, remot oleh apa ya, foto biografinya, foto biografinya, si Yurika Sanger, situasi, politika melot, gimana caranya, dia tidak, di istana, tapi di rumah Yurika itu, ya, ngerti ya, ini secara berpikirnya, bayangin sudah, politik kayak gitu, masalah dengan teman-teman pribadinya, seperti itu, gitu, gitu, masalah berpikir film lagi, ya, gitu, dan itu zaman dia di Granada, di Cikini, dimana itu semua, jadi, apa, kita enggak bisa berharap ya, apa, mengurus semuanya, gitu, tapi jelas dia sadar, pertama komentarnya di Hollywood itu, gitu kan, kedua ya, darah dan doa, premiernya dimana darah dan doa, di istana, mana ada, di secara-seara film dunia, premier film ini, di istana, ya, proyektor itu, ya, makanya, Usmar bilang, film pertama saya, adalah yang ketiga, ya kan, karena apa, meskipun secara kronologis, itu yang ketiga, tapi, dari politik identitasnya, gitu, ya, ini adalah, film Indonesia, Indonesia, tapi hanya dari, segi ideologis, kalau kita periksa bahasa, bahasa filmnya, gitu, ya, orang bisa bertanya, apanya Indonesia, ya kan, gitu, tapi bebannya, targetnya, tujuannya, itulah, ya, disitulah disebut, beban makna politis itu, jadi sadar banget, jangan kan, filmnya patung, semua ini kan, beban makna, nasionalistisnya, nasionalisme itu, kuat sekali, jadi, ya sadar, dia, juga, apa, lukisannya itu, ya, itu kan ada yang, entah siapa mengatakan, selera Soekarno itu, apa, selera, apa, kolektora kelas 2, gitu kan, kelas 2, entah lukisan siapa, yang komponnya, model cantik aja, gitu, tapi saya kira itu, karena apa, karena jelas sekali, saya gak ngomong yang, yang, yang apa ya, yang model cantik, ya, tapi, katakanlah yang, yang drill, ya, ya kan, yang perjuangan, kan, ide-nya terlalu jelas, ya, karena beban makna politis itu, gitu, kan, tidak ada yang abstract, Soekarno itu, sedikit sekali, selalu jelas, apa, mui india lah, apalah semua itu, ya, apa boleh buat, gitu, buat dia, ya, dari, dari inilah, retorika Soekarno kan, tidak abstract, tidak absurd, gitu, jelas sekali, ya, begitu juga dengan, apa, ungkapan yang lain, oke, tidak lagi, ya, oke, Pak, nanti di belakang ya, pertanyaan ke-2, nama dan, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera, untuk semua yang hadir di sini, yang kami hormati, sebelum bertanya, nama saya, Suharno dari, salah satu kebudayaan Indonesia, terutama sejarah, yang kami hormati, moderator, yang telah memberi waktu, kepada kami, untuk bertanya, dan moderator, yang lorongat jenior, dan rekan-rekan kita, dari pas, maupun dari mana aja, yang ada di sini, begini Pak ya, kita ada pertanyaan, dan satu komentar, yang pertama, pertanyaan, dari manakah, penulis buku ini, formulan sejarah, di jebekan, apakah dari kelahiran, atau dari, pergeraan bangsa Indonesia, yaitu, 1908, atau 20 Mei, sampai saat, A66, yaitu, menanggung 671, meninggalnya Bung Karno, nah ini yang pertama, yang kedua, dengan adanya, meda buku ini, atau puturan ini, buku ini, apakah sudah, melalui sensor, karena sejarah, buku kita itu, kurang pas, contohnya, Bung Karno, itu, belum pernah dimasukkan, di dalam, sebuah buku, yaitu, perjuangan, waktu menghadapi, Malaysia, ganyang Malaysia, Dwi Kora, ini yang pertama, yang kedua, waktu sejarah, Indonesia, dipimpin oleh, dari bapak, profesor, yang mungkin ya, nah itu, dipimpin oleh, Nugro Susanto, itu sudah bagus, sejarahnya, apalagi, yang sekarang ini, buku, siapa menabur angin, akan membebadi, karena ini, sulosoda berlaku lagi, karena ini, mengandung, muncul politik, secara individu, memodokkan Bung Karno, saya tidak apa-apa, kalau memang Bung Karno, salah-salah, kalau benar-benar, memang sejarah, macam itulah, perjalan bangsa Indonesia, yang lagi satu lagi, seperti, sesudahnya, peralian, Orde Lama, bukan Orde Lama, itu kalau saya, mengatakan orang lama, atau orang lamungan, bisa juga, orang lamalah, atau Orde, Orde kan, sistem, atau, erah, nah, bergantian Orde Baru, disitu adalah, yang beberapa buku, supaya menabur angin, menabur angin, akan membebadi satu, tidak berjalan, karena, isinya tidak, akurat, yang satu, karanganis sulosoda, yang kedua, Pak Harto, sebagai anak petani, karanganis berbapur, itu pun tidak akurat, tidak laku, yang terakhir, zaman SBY, Dorita Cikias, itu pun tidak laku, nah, pertanyaan saya, apakah, buku yang diluncurkan ini, seri, maki seri, atau sudah komplit, mulai awal, sampai akhir, ini sejarah, mungkinnya generasi muda-muda, sejauh mana, sejarah Bung Karno, yang sebenarnya, terlibatkah, atau tidakkah, dalam gerakan, keapun, tadi, disinggung oleh Bapak, Mak Anu, Bapak Pakasino, atau Mas Mas, ini salah, kalau salah lihat, ada film mereka, memang, zaman Bung Karno itu, Bung Karno itu, tidak mau, mau, asal, sabar dulu, baru kita menghadapi, bangsa asing, yaitu, Datu Amat, Malaysia, yaitu, yang di Kalimantan Utara, Nguar Munio, nah, itu, belum selesai, di dalam negeri, terjadilah pergolaan, yaitu, GeopKI, ya, secara ini, saya belum bisa, membaca buku ini, ya, karena, ya, terlalu mahal, harganya, ya, kita paling-paling, beng, kalau kita, nah, ada sejarah buku, yang, perjalanan, Bung Karno, yang terkenal, itu, bendera, di bawah, yang, di bawah, bendera revolusi, nah, ada ini, pertanyaan terakhir, apa betul, undang-undang dasar, itu, yang, pasal berapa, itu, yang dibakar oleh Pak Harto, atas perintah, Bung Harta, yaitu, Sipik, Resopim, Pak Kari, Pak Kem, nah, ini, apa betul, Pak, ini, ini, saya bukan uji Bapak, memang, uji Bapak, sejaman, sejala itu, ditampilkan dengan, yang hadir di sini, yang terakhir, komentar saya, mudah-mudahan, dengan adanya, perjalan sini, Tuhan meredoi, dan, bisa, berjalan dengan, semestinya, kalau perlu, sampai akhir zamannya ini, nah, yang, yang ini, tambah sedikit, apakah sudah melalui, sensor keluarga, nanti, kalau buku ini, tidak pas, sejarah Bung Karno, gimana keluarga Bung Karno, sekarang, keluarga Bung Karno, belum ada, selalu pun, yang menciptakan buku, kalau, di saya salah, 6 Juni itu, jadi pun, enggak, kita pas, di Kalimangan, selama sih, kemarin itu, ya, pas lainnya, Bung Karno itu, kalau sudah jadi, sekian, dimangasih, atas penjelasannya, Pak Bersama, maupun, Pak Ibrahim, Pak Bersama, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Barakatuh, Waalaikumsalam, Pak Soeharno, terima kasih, beberapa pertanyaan, kita masuk ke, pertanyaan, lanjutnya dulu, di belakang, silahkan, belum di, komentari, Pak Tanete, Pak Tanete dan Pak Seno, ya, sebenarnya saya, mau bertanya sih, tadi kan disebutkan, tentang film, salah satu film, nama, oh, nama saya, Karis Mala, salah satu cinema, dalam cinema, pada masa Soekarno, itu, kalau satu adalah, cinema dari Lekra, saya penasaran sih, cinema yang diciptakan oleh Lekra, itu, modelnya seperti apa, kan tadi disebutkan, anti-Hollywood, sinema-sinema Lekra, banyak terpengaruh, sinema-sinema dari Eropa, gitu, sehingga, disebutkan anti-Hollywood, atau mungkin punya, kiri khas lain, gitu, itu sendiri, mungkin, itu isi penasaran saya, tentang cinema Lekra, ya, makasih, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ada lagi, dari yang perempuannya, kayaknya belum ada pertanyaan, ini, biar, barangkali saja, ada perspektif yang beda, kan, ada, satu lagi, pertanyaan, tidak, oke, kita, ini tadi, dari Pak Soeharno, ada beberapa pertanyaan, tapi yang utama adalah, sebetulnya, lebih, fokusnya pada, apakah buku ini, sudah diperiksa, akurasinya, dalam hal, sejarah, Soekarno, nya, gitu, termasuk dari, keluarga, tapi saya kira, itu nanti, Pak Tanete, sama Mas Eno, bisa komentar ya, tentang hal ini, dan, apa tadi, dari, dari manakah, titik berangkat, buku ini, sebagai sejarah, yang, apa, memunculkan, Bukarno, dari lahirnya, atau dari apanya, apa, dari, dari periode apa, gitu, muncul, lalu, soal peristiwa UUD, tadi, saya kira itu nanti, apa, silahkan berkomentar, walaupun, saya sebagai moderator, harus, mencatat, bahwa, tadi itu, fokus Bapak, tentu saja, lebih kepada sejarah Soekarno, nya, sementara, kalau, ini sebetulnya, film, jadi, film di era Soekarno, dan bagaimana, relasi antara, periode itu, dengan hasil, jadi, film-filmnya, pada saat itu, silahkan, Pak, apa, Mas Eno dulu, apa Pak Tanete, ya, Mas Eno, ya, tadi sudah disiap oleh moderator, ya, ini, sama sekali, bukan tentang Soekarno, gitu, 01, kalau Tohadra, 91 itu, yang sama Madeline Munro, pergi, entah kemana itu, ke Beverly Hills Hotel itu, gitu, tapi tentang itu, Ibu Meka sudah tahu, dan tidak komentar apa-apa, gitu, nah, itu, satu, tentang film, ya, saya kira dimulai, dari, film pertama, apanya, menggambarkan Indonesia, baik yang dokumenter, maupun yang, fiksi, yang terjauh, ini, tercatat di sini, gitu, tapi saya juga ingin memberikan, satu cerita lain, bahwa, yang disebut sejarah film, itu tidak selalu harus dimulai, dari, film pertama, gitu, misalnya, Ibu Heni, ya, serta Tia itu, itu mencatat, sejarah film mulai dari, pertama kali, film diputar di Indonesia, gitu, jadi waktu kapan, gitu, kita berapa puluh tahun, cinema Indonesia, dia catat 111 tahun, karena tidak, tidak berdasarkan film pertama, ya, tapi, pertama kali film diputar, gitu, dan itu, dan itu adalah Miss Bar, kalau tidak salah, di Tanah Abang, di Tanah Abang, atau Sabang, saya lupa, nah itu, jadi, banyak cara untuk melihatnya, Pak, gitu, itu saja, pertanyaan, Pak Tanah ada, komentar, soal, tidak, tidak ada, oke, soal, ini tadi, pertanyaan cinema, dari Lekra itu, disebut-sebut, itu seperti apa sih, Pak Tanah cerita saja, soal si Pincang, dan buku, di sebuah ini ada, si Pincang itu, kayak apa, mengharukannya, dan segala macam, tapi gini, seperti apa, itu mungkin bisa, ya, dengan semangat ideologisnya, yang sudah kita kenal, gitu ya, ya, dalam bahasa sekarang, yang baru populer, itu apa, populis, ya, populis, gitu, ya, yang saya sempat nonton, adalah, Buruh Pelabuhan, ya, film cerita, dan itu, di bukunya Mas Chris, katalog, hanya disebut, apa, tanpa foto, dan hanya, 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 enggak ada filmnya, saya nonton, untung, gitu, ya, di Bioskop Indra, waktu itu, gitu, nah, itu memang, apa ya, bagaimana, seorang jawara buruk, yang harus menghadapi, apa, kolusi lah, kolusi antara mafia, atau penjahat, dengan, dengan aparat, gitu, ini kayak pendekar zaman modern lah, gitu, gitu, jadi dia seorang, judulnya aja udah jelas ya, Buruh Pelabuhan, gitu, Ali Yugo itu, waktu itu terkenal, sepertinya, gitu, saya denger, wah, yang main Ali Yugo, saya enggak tahu dia siapa, tapi saya nonton, dan saya lihat, itu aduganya semua di pelabuhan, menarik sekali, saya lupa siapa, saudaranya, tapi ya, waktu itu, tapi Mas Kirs nonton, belum-belum, Bapak, saya udah nonton, tapi saya ngerti, ya, dari, dari zaman itu, kadang-kadang kan kita, sebagai murut SD SMP itu, dibawa ke bioskop, saya nonton, kayak gitu, itu taratan saya, populis semua, oh, dimobilisasi ya dulu ya, oh iya, sama aja dengan, baru-baru, baru-baru itu sama saja, cuma yang dilihat film yang lain, kan, dulu yang mobilisasi, ee, lekeranya atau? enggak, yang negara, negara yang mobilisasi, negara, gitu, enggak sampai lagu-lagu, kita harus menghafalkan kok, Rasa Kom bersatu, singgirkan kepala batu, itu kan, apa, ee, anak SD, sama anak-anak anak, mana ngerti dia Rasa Kom itu apa, ya kan, ini hafal lagunya, tapi sekarang saya, gawat nih, singgirkan kepala batu di situ, tuh gawat, gitu, kita ngapali, teriak-teriak, senang sekali, gitu, Pak Tandati mau cerita si Pincang mungkin, sedikit, saya tonton pertama kali, si Pincang, dalam era pemberontakan, Kahar Musaka, waktu orang Sulawesi Selatan, diguncang oleh, perang, dan, waktu itu saya, tahun, 1960 saya kira, 1961, atau 1961, untuk pertama kali, menonton film, si Pincang, yang dibawa oleh tentara, dan diputar di tengah kuburan, saya menonton itu pertama kali, menonton apa yang disebut film, saya terkejut sekali, saya, saya sangat, waduh, ini yang disebut film, dan, saya, waktu itu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, membawa, film si Pincang, ke sana, ke tengah-tengah, kuburan, dan mempertontonkan kepada, masyarakat kota, ya, di seluruh kota, mungkin kampung, yang, tapi, kami pada saat itu, sangat, terpesona, melihat, film si Pincang, dan, menonton film, Tarantula, yang dibawa oleh Angkatan Bersenjata itu, dan film Tarantula ini adalah film Amerika, yang, saya, langsung berjanji pada diri saya, sangat terhadu menonton film itu, saya akan, meneliti tentang film, untuk, dan menulisnya, dan inilah hidup saya, saya, sekarang ini, baru terbit, itulah, itulah mimpi saya, pada waktu itu, di tengah kuburan. Oke, oke, ada satu lagi ya, karena, saya cuma mau nanya aja, melanjutkan itu, selama penelitian, tahun 80-an itu, Pak Niti, Pak Niti menemukan, gak film-film lekerah, yang sekarang di sini, sudah berus, nah, di Eropa itu, ketemu gak, sempat ditonton, di tahun 80-an itu, tidak ada juga disana, di sini juga tidak ada, ya, di sini tidak ada, di Eropa tidak ada, tidak ada, oke, makasih, baiklah, PR ya itu ya, bisa jadi sudah, tidak ada benaran, atau, apa, belum menemukan, gitu ya, Mas Seno mungkin, mau menutup, kita kayaknya sudah selesai, kalau mau lanjut, diskusi silahkan, percakapan, tentang film ini, tentang buku Pak Taniti, dan tentu saja, apa yang dia bawa itu, akan, sangat menarik, dan, sambil menonton juga, filmnya nanti, Mamed bisa cerita program, tapi Mas, Mas Seno mungkin ada, tambahan, menutup? saya kira ini, konteks, bahwa, bagaimana melakukan riset, ya, itu penting sekali, saya kira, jadi kita sering, terlalu cepat beropini, gitu, dengan riset yang terbatas, karena sudah rame, tanpa satupun, orang riset mengenai hal itu, gitu, saya kira itu yang penting, bagaimana riset, ya, belakangan kan, buku itu, menjadi gaya baru kan, kelab buku, bawa buku, gitu, nulis, gitu, nah, sekarang kok ditambah, riset, riset sebagai gaya hidup, sebagai identitas, sebagai identitas, kan, sejumlah orang sudah, sudah pede itu, kamu, ngapain sih, saya researcher, nah, saya kira ini, ini bisa, tapi, demi sebuah, opini ya, sebuah opini yang, apa, konkret gitu, akurat, gitu, yang meyakinkan, contoh riset, itu kayak apa, ya, jadi kita, dan buktinya saya baca kayak novel, gitu loh, tidak, tidak membosankan, karena pilihannya, dan, dan bahwa setiap data itu, tersusun, pada makna yang, yang apa ya, yang diberingat data itu, gak sekedar, banyak, panjang, gitu, enggak gitu, tapi, tapi ceritanya apa, gitu, data-data ini, ya itu, asik berat, oke, terima kasih, Mas Enno, Pak Tanete, saya kira, saya tidak hendak menyimpulkan apa-apa, silahkan percakapannya, dilanjutkan dalam berbagai media juga, silahkan, silahkan meriset lebih jauh juga, antara lain dengan menonton film-film ini, kita beri tangan terutama, pada Pak Tanete ya, impian dari kuburan, silahkan, tercapai, saya kira itu juga contoh konstruksi ya, oh iya, bagaimana umur 7 tahun, nonton film, dan, jadi peneliti film, itu, itu, contoh terbaik, kalau beri gak bawa film ke situ, karena satu, apa, pendekatan politik tertentu, gak akan terjadi, gak ada buku ini ya, gitu, tapi butuh waktu lama, sampai terjadinya, terjemahan ini, dan saya kira ini layak, untuk di, apa, dilanjutkan gitu ya, entah dibaca, lebih lanjut dibeli, dan sebagainya, Pak Tanete sekali lagi, terima kasih, Mas Enno, terima kasih, semua teman-teman, terima kasih, mari kita nikmati program, Sinema Soekarno, selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menang, Terima kasih.